Badan Pengendalian Bencana Daerah, BPBD, Ambon mengimbau masyarakat untuk sadar bencana terkait dampak dari cuaca ekstrim. BPBD Ambon juga membeberkan 41 daerah rawan bencana di Ambon, Maluku. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, Fahmi Salatalohi menyatakan, jika masyarakat sadar akan bencana akibat cuaca ekstrim, dengan begitu masyarakat akan lebih siap bila terjadi bencana. Fahmi Salatalohi mengatakan pihaknya sudah memitigasi puluhan titik rawan bencana yang ada di Kota Ambon. Untuk titik rawan longsor ada di kawasan jalan Tabea Joko Pertis, Mangga 2, Kayu Putih Dusun Hasat, Hukurila, Batu Gajah, dan Batu Gantung dalam dua titik yang berbeda, Air Salobar atas RT, dan jalan Karel Satsuitubun Paso. Kemudian, jalan Kusu Amahusu RT, jalan Jenderal Sudirman Batu Merah, Batu Gajah Pandan-Pandan RT, jalan Peruntel Gunung Nona, Berebere Batu Meja dan Skip Jembatan Putih Batu Meja, Taman Makmur Air Salobar, Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Dekat Lipi, Amahusu Selain itu, longsor juga rawan terjadi di Kelurahan Uri Mesing dan Jalan Batu Kerbau Kelurahan Batu Meja, Batu Gajah Atas, Kayu Putih Negeri Soya, Gunung Nona, Jalan Pitu Ina Keluraha Waihoka, Kayu Putih Negeri Soya, Amahusu, Pohon Pule, Dusun Tunikel Uru Mesing, dan Benteng atas Kecamatan Nusaniwe. Untuk kawasan rawan longsor itu kita telah lakukan peninjauan oleh BPBD Kota Ambon dan pemberian bantuan logistik untuk penanganan darurat, Terang Salatalohi. Sementara itu, untuk kawasan titik banjir terdapat di empat lokasi di antaranya Kampung Siwang, Kudamati Farmasi Atas Lorong Tip K RT 001 RW 006 Kel, Waihaong RT 001 KRW 002 dan RT 002 RW 002, dan Air Besar Paso. Dan terakhir untuk kawasan rawan pohon tumbang terdiri dari tujuh titik yang ada di Kota Ambon. Yakni, di kawasan Wai Mahu Latuhalat, Mahia RT 006 RW 004, Ahuru Kampung Kolam, Jalan Haruhun RT RW 001 004 Kelurahan Waihoka, Depan Asrama Polisi Negeri Soya Kelurahan Batu Meja RT RW 004 002, Negeri Batu Merah dekat Gereja Katolik RT RW 003 016, dan Mangga 2 RT 003 RW 003. Kita juga telah lakukan penanganan berupa pemangkasan bagian pohon yang menimpa bangunan rumah warga, tandasnya. Untuk lokasi lebih lanjur terkait RT dan RW bisa dibaca di website kami di tribunambon.com. Terima kasih telah menonton!